Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast tentang materi Periperium, Lokia, dan Dorelas Palsu Sebelumnya nih, kita sebelum ngobrol-ngobrol Aku bakal mengenalkan diri aku dan teman-teman yang akan membantu menjelaskan tentang materi ini Sebelumnya nama aku Angela Raudah-Raudes Biasa dipanggil Angela, nama aku B04190174 Disini aku gak sendiri ya, karena tadi udah disebutin ya bareng teman-teman Disini aku ada teman aku namanya Davina Ali dan Zalfa Kita perkenalan satu-satu dulu ya Boleh kepada Davina silahkan, apakah sudah terhubung? Halo sudah terhubung Halo semuanya, perkenalkan aku video peracina bisa dipanggil Vina dengan NIM B04190133 Oke, terima kasih Vina Selanjutnya kita akan dikenalkan nih sama laki-laki paling ganteng di pelompok ini ya Boleh langsung masuk kepada Ali silahkan memperkenalkan diri Aduh, makasih loh Halo teman-teman, kenalin, aku Muhammad dan Laki-Laki-Laki-Laki-Laki Biasa dipanggil Ali dengan NIM B04190178 Oke, Ali terima kasih Selanjutnya nih, masih ada satu perempuan lagi di pelompok ini Boleh silahkan Zalfa memperkenalkan diri Oke, terima kasih Angela Halo semuanya Nah, aku datang di kursi MIMB 0419012 Oke, terima kasih teman-teman Atas perkenalan dirinya Dan juga nih mungkin buat teman-teman Yang sedang menonton atau mendengarkan Podcast ini, kita ini dari Kelompok 11 Paralel 3 Dari FH 56 Nah, disini juga kita bakal Mencoba berbagi ilmu yang udah Kita dapetin di perkuliahan Kepada teman-teman yang mendengarkan Ataupun menonton podcast ini Dan insya Allah disampaikan dalam bentuk Yang sangat ringan Dan sangat mudah dipahami Jadi ini untuk pertama nih Topik yang agak ringan-ringan Gak begitu ringan sih Kita akan ngebahas dulu tentang Purperium Itu tuh Apa sih purperium ini Gimana sih cara menjelaskan purperium Dan apa aja sih yang terjadi di fase ini Zalva bisa bantu menjelaskan Oke, oke Jadi disini aku mau Sedikit jelasin tentang Purperium ya Jadi purperium itu Adalah salah satu kejadian Periodi pospartus Atau Habis melahirkan gitu lah Jadi kan habis beranak itu Fungsi dan bentuk Dari organ introduksi Si ini tuh bakal balik ke normalnya Buat mempersiapkan Buat apa? Buat mempersiapkan nanti Buat bunting lagi Kan di situ kan nanti Bakal bunting lagi Jadi untuk mempersiapkan Sisi Mempersiapkan bunting lagi Oke, oke Seri-seri-seri Maaf ya Zalva Mungkin micnya bisa Didekatkan ya Biar teman-teman bisa mendengar Suaranya dengan Dijelas Oke, boleh masuk-masuk lanjut Gini ya, gini ya Oke, oke Aman-aman Silahkan banjut ya Oke, oke Jadi aku ulangin ya Purperium itu adalah Salah satu kejadian Periodi pospartum Atau habis melahirkan Jadi kan habis beranak itu Organ-organ reproduksi Si induk itu bakal Balik ke normalnya Jadi fungsi sama bentuknya Itu bakal balik ke normalnya Sebelum bunting Untuk apa? Untuk mempersiapkan Nanti kalau misalnya Buat Mempersiapkan Punya anak lagi Gitu Gitu Angel Oke Zalva Berarti tuh kayak Bali seperti Normal Seperti Masih Belum bunting ya Terus tuh Kalau di fase ini tuh Yang terjadi apa aja sih Zalva Kira-kira Jadi kalau Di perperium ini Ada Empat Empat fase Atau empat Apa ya Empat tahap Gitu Yang pertama Itu tentunya Ada aktivitas Siklus ovari Yang balik ke normal Gitu Ini kan jadi Banyak faktor-faktor Yang pengaruhi Gitu Contohnya Kayak Ada atau enggaknya Distokia Habis itu ada Habis itu ada produktivitas Susu yang tinggi Itu bakal Mempengaruhi Juga Pakannya juga Intake Intake pakan Kemudian Petnya Atau bangsanya Biasa dikeras Sampai dipotong Mungkin beda Habis itu Status hewannya Contohnya Kayak hewan kering parah Sama pulih parah Terbeda Hewan darah Sama hewan yang Emang udah pernah Melahirkan sebelumnya Terbeda Dan intensitas Menyusui Kan ovarium itu kan Dia tuh Sebagai Apa ya Penghasil hormon Penghasil hormon Reproduksi yang penting Kayak estrogen Sebagainya Yang kedua itu Ada involusi uteri Jadi kan Waktu Waktu Munting Itu uterus kan Membesar gitu ya Karena Dari si fetus Disitu kan Ada implantasi fetusnya Nah Jadi Waktu habis Melahirkan Si uterus itu Bakal Balik ke ukuran normal Itulah Yang namanya Involusi Involusi uteri Jadi Cervixnya tuh Bakal mengecil Organ-organ reproduksi Itu juga Bakal balik Ketempat Ke ruang pelvis Kan waktu Waktu gunting Itu kan Organ-organ reproduksi Itu kan Agak turun Ke bawah Nah itu Kalau misalnya Udah Habis lahirkan Kalau balik ke atas Itu kan Balik ke atas Balik menempat Ruang pelvis Maksudnya Nah Prosesnya itu Dipengaruhi oleh Satu hormon Yang namanya Hormon PGF 2 alpha Yang disekasikan Oleh uteri Terus Jadi ini akan Memicu kontraksi Dari Minometrium Nah Lamanya Involusi uteri Ini maksimum Ya 3-4 hari Dan berlanjut Sampai 2-3 minggu Pasca Tartus Nah itu tadi Yang kedua Sekarang yang ketiga Yang ketiga itu Ada yang namanya Regenerasi Endometrium Jadi Waktu Waktu Gunting Waktu gunting Itu kan Endometrium Bakal mengembal Karena buat Persiapan implantasi Untuk Menyediakan Lingkungan Yang Mendukung Buat si Embryo Atau fetus Ini Berkembang Jadi Si Endometrium Ini bakal Mengambal Nah Di Spartus Si Dinding Muterus Ini bakal Rusak Jadi Jaringan Endometrium Ini bakal Termasuk Karuncula Karuncula kan Placenta Maternal Placenta punya Yang ada di Endometrium Itu bakal Nekrosis Nah Terus Jaringan Nekrosis Ini bakal Mencair Terus Dikeluar Rintih dari Tubuh Itu Buat Regenerasi Endometrium Nah Terus Yang terakhir Kita ada Eliminasi Bakteri Eliminasi Bakteri Kontamina Seperti yang Kita tahu Ya Proses Partus Itu Kejadian Kontaminasi Bakteri Itu tinggi Karena Organ-organ Yang ada Di dalam tubuh Itu bakal Kontak Sama Lingkungan Yang di luar Dimana Lingkungan Di luar Itu kan Kita tahu Sendiri Enggak Steril Gitu Ya Nah Jadi Caranya Si tubuh Ini bakal Mengeliminasi Bakteri Ini Yang pertama Itu dengan Kelakatan Fisik Habis itu Karungkulannya Mengerut 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 Habis itu Muncul Leococyt Si leococyt Ini bakal Memakan Bakteri Yang biasa Kita sebut Akositas Pagocytosis Dan kemudian Tubuh ini Bakal Mengeluarkan Immunogodulin Buat Melawan Bakteri Gitu Oke Terima kasih Zalfa Penjelasannya Memang Lumayan Banyak Tapi Sangat mudah Dimengerti Jadi Ini juga Menarik Tentang Purperium Ini Karena Untuk Mempersiapkan Kebuntingan Uterus Harus Mengubah Kondisinya Sedemikian Rupa Agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Dari Si fetus Terus Persiapannya Apa Kita Juga Tahu Bahwa Proses Untuk Uterus Kembali Pada Keadaan Seperti Semua Itu Disebut Purperium Nah Ini Juga Sempat Disinggung Ya Tadi Ada Yang Bikin Penasaran Sisa Sisa Sel Seperti Epitel Dinding Rahim Cairan Omnion Itu Tidak Keluar Saat Proses Melahirkan Nah Itu Nasibnya Bagaimana Kira Kira Sina Bisakah Membantu Aku Menjawab Ketidak Tahuanku Ini Nah Sebenarnya Cairan Omnion Keluar Pas Melahirkan Cuman Mungkin Tertinggal Nah Selanjutnya Aku Mau Bahas Tentang Lokia Lokia Ini Adalah Benda-benda Yang Dikeluarkan Dari Uterus Pospatum Yang Meliputi Sel Darah Serum Darah Epitel Dinding Rahim Pilih Pasenta Serta Sisa Sisa Cairan Menyel Tadi Nah Pengeluaran Lokia Ini Merupakan Kondisi Yang Normal Pada Tiap Individu Pas Melahirkan Lokia Dibagi Menjadi Tiga Tahap Pertama Disebut Lokia Rubra Yang Ditandai Dengan Discharge Berwarna Merah Kuah Terdiri Dari Sel Darah Merah Sisa Membran Petus Epitel Luterus Dan Meponium Atau Peses Lutra Pertama Petus Nah Kemudian Setelah Keluar Lokia Rubra Ada Namanya Lokia Serosa Yang Ditandai Dengan Discharge Berwarna Merah Mudah Keselpatan Lokia Serosa Ini Menganung Sedikit Sel Darah Merah Sel Darah Putih Bagian Dari Placenta Epitel Luterus Dan Muku Ser Yang Terakhir Ada Yang Keluar Lokia Alba Ditandai Dengan Discharge Putih Kekuningan Menganung Epitel Luterus Muku Serta Sel Darah Putih Oke Berarti itu Sebenarnya Lokia Ada Tiga Dibedakan Menjadi Tiga Menurut Karakteristik Discharge Serta Tahap Pengeluaran Bagaimana Ternyata Lokia Ini Tuh Juga Suatu Kondisi Yang Umum Ataupun Normal Terjadi Pada Betina Yang Setelah Melahirkan Tapi Sepertinya Memungkinkan Untuk Terjadi Komplikasi Khusus Khusus Khususnya Pada Postpartum Itu Bagaimana Secara Membedakan Lokia Dengan Sesuatu Yang Tidak Normal Atau Disebut Dengan Abnormal Tina Betul Banget Jadi Komplikasi Postpartum Tidak Jalan Terjadi Seperti Tadi Dajelaskan Oleh Bapa Bahwa Postpartum Itu Kejadian Kontaminasi Bakteria Sangat Tinggi Nah Pengelangan Lokia Pada Ruminansia Pada Umumnya Terjadi Sekitar 8-14 Hari Jika Melebih Rentang Olsu Tersebut Dapat Diculigai Bahwa Lewan Mengalih Inspeksi Atau Bahkan Peradangan Pada Beterus Seperti Endometritis Maupun Metritis Nah Terus Oke Ternyata Tidak Sesulit Yang Dibayangkan Untuk Membedakan Lokia Dengan Sesuatu Yang Tidak Normal Terima Kasih Juga Fina Sudah Menjelaskan Dengan Sangat Enak Terima Kasih Juga Kepada Zalvo Yang Tadi Sudah Menjelaskan Tentang Purperium Bahasanya Lumayan Nyambung Saling Berkoneksi Selanjutnya Kita Bakal Bahas Sesuatu Yang Agak Unik Namanya Pun Unik Namanya Dolores Palsu Kira-kira Kenapa Namanya Disebut Palsu Apa Yang Membuat Dolores Punya Kepalsuan Mungkin Ali Bisa Membantu Aku Menjawab Pertanyaan Ini Oke Angel Yang Penting Jangan Pemberian Palsu Oke Aku Bakal Jelasin Dolores Palsu Ini Sebenernya Apa Kepalsuan Ini Kepalsu Ini Merupakan Perajanan Atau Kontraksi Secara Terus Menerus Pada Hewan Buting Pada Fase Sebelum Partus Atau Bahkan Ketika Sebelum Masuk Fase Partus Itu Sendiri Nah Jadi Kita Enak Sebenernya Seperti Kontraksi Palsu Oke Berarti Sebenernya Harapan Palsu Sebenernya Ini Hal Harapan Palsu Sebenernya Ingin Melahirkan Tapi Belum Waktunya Nah Kira-kira Ini Kapan Bisa Terjadi Hal Dan Itu Biasanya Hewan Apa Yang Dapat Mengalami Dari Dolores Palsu Ini Ya Jadi Dolores Palsu Ini Sering Terjadi Pada Pas Ketika Buntingnya Sudah Besar Jadi Sekitar 2 Sapi Sebelum Markus Nah Hewan Yang Sering Banget Mengalami Dolores Palsu Ini Itu Sapi Dan Juga Babi Lalu Kenapa Ali Sapi Dan Babi Ataupun Hewan Lainnya Dapat Mengalami Dolores Palsu Ini Kenapa Nah Ya Hewan Bisa Mengalami Dolores Palsu Ini Sebenarnya Ada Beberapa Faktor Angel Yang Pertama Itu Dari Perubahan Suku Lingkungan Yang Drastis Lalu Bisa Juga Oleh Akibat Traumatis Seperti Terkleset Atau Terjatuh Yang Ini Kan Berhaya Banget Ya Sama Jaminya Itu Di Dalam Taringan Lalu Juga Bisa Dari Faktor Fetus Tersebut Yang Misalnya Perkembangannya Lebih Cepat Dan Memang Pergerakan Pergerakan Di Dalamnya Yang Melibatkan Kontraksi Secara Tersebut Ini Bisa Juga Disertai Dengan Prolapse Vagina Atau Prolapse Recti Yaitu Keluarnya Vagina Atau Rectum Karena Perejaanan Ini Atau Kontraksi Ini Terjadi Secara Lama Dan Terus Menerus Jadi Berarti Sebenarnya Gerakan Dari Vetus Itu Mempengaruhi Terjadinya Dari Dolores Palsu Ini Dan Perubahan Suhu Apalagi Kita Di Indonesia Sangat Tau Bagaimana Perubahan Suhu Cuaca Di Indonesia Yang Tidak Dapat Ditentukan Ini Dapat Menyebabkan Sapi Dan Babi Lebih Rentan Mengalami Dolores Palsu Lalu Apa Apa Gejala Gejala Yang Muncul Ketika Hewan Ini Mengalami Dolores Palsu Jadi Gejala Gejala Yang Bisa Kita Atalki Itu Yang Pertama Ada Kontraksi Secara Terus Jadi Kadang Normalnya Sesekali Terjadi Kita Bisa Lihat Bagian Abonen Belakang Itu Terlihat Kontraksi Tapi Ini Kontraksinya Secara Terus Menerus Walaupun Tidak Kontinyu Terus Menerus Selama Dibenti Nanti Lama Lagi Berhenti Tidak Tidak Tampal Pasti Karena Curiga Tampal Masih Maka Akan Ada Masa Sakit Disitu Jadi Kita Harus Curiga Nah Kalau Pada Pemamah Seperti Sapi Ini Juga Sering Disertai Dengan Collapse Recti Atau Collapse Vagina Jadi Keluarnya Vagina Directi Seperti Aku Jelasin Nah Kalau Pada Kuda Itu Biasanya Terjadi Dilatasi Serpik Karena Pada Usia Kehamilan Besar Biasanya Carian Alam Cois Ini Bakal Menekan Analis Serpikalis Sehingga Bakal Menyukurkan Irritasi Tersebut Nah Ini khusus pada Kuda Sapi 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 Berarti Kuda Ini Agak Sukup Unik Dan Istimewa Berbeda Dari Sapi 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 Terus Untuk Pencegahan Ataupun Treatment Ketika Dolores Falso Terjadi Kita Harus Apa Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Treatment Sapi Karena Tidak Menyebabkan Tadi Kalau Misalnya Tidak Karena Terjatuh Yang Diabkan Cenderah Pada Janin Maka Cukup Kita Berikan Para Rasa Sakit Aja Kalau Misalnya Disertai Oleh Colores Pekki Atau Colores Pagina Kita Perlu Menangkap Deposisi Jadi Kita Masukkan Tertali Lalu Kita Isolasi Hewan Tersebut Dari Rangsangan Yang Di Jadinya Misalkan Suhunya Jadi Bisa Kita Kondisikan Kembali Agar Tidak Jadi Tolas Lagi Oke Sebenarnya Ini Tidak Terlalu Ribet Hal Untuk Treatment Dan Pensegahan Mungkin Yang Agak Sedikit Ribet Untuk Reposisi Kembali Karena Membutuhkan Berbagai Macam Instrument Tapi Ini Menjadi Pengetahuan Baru Buat Aku Khususnya Dan Mungkin Dari Pendengar Podcast Ini Bahwa Dolores Palsu Ini Apa Dan Bagaimana Oke Ini Sepertinya Kita Sudah Habis Bahasan Ya Teman Teman Kalau Misalkan Di Video Ini Ditampilkan Di Youtube Ini Kita Sudah Di Ujung Garis Merah Sudah Di Ujung Video Jadi Aku Bakal Recall Kembali Apa Topik Yang Kita Bicarain Tadi Itu Itu Namanya Purperium Itu Merupakan Kejadian Periode Setelah Melahirkan Atau Biasa Disebut Pospartum Nah Fase Ini Mengembalikan Organ-organ Reproduksi Induk Menjadi Normal Seperti Sebelum Bunding Lalu Ada Juga Yang Dijelaskan Tadi Namanya Lokia Ini Merupakan Pengeluaran Benda-benda Dari Ulterus Pospartum Serta Yang Tadi Baru Saya Dijelaskan Itu Namanya Adalah Dolores Pasu Ini Merupakan Perjadian Hewan Sat Bunting Namun Fase Pengeluaran Partus Belum Terjadi Oke Terima Kasih Ya Buat Teman-teman Menjelaskan Kepada Teman-teman Semua Pendengar Podcast Dan Penonton Podcast Ini Dengan Sangat Enak Enak Kita Sebutnya Enak Dan Sangat Mudah Dipahami Sehingga Harapannya Nanti Podcast Ini Dapat Bermanfaat Dan Membantu Teman-teman Pendengar Untuk Mengetahui Apa-apa Aja Yang Dimasuk Dengan Purperium Lokia Dan Dolores Palsu Oke Terima Kasih Teman-teman Pendengar Dan Penonton Podcast Dan Terima Kasih Teman-teman Dari Kompas 11 Aku Tutup Podcast Ini Assalamualaikum Warah Wb 5 4 3 2 1 And Close The Door